Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Neko Vlog dan kali ini Mimin akan membahas tentang projek Airtrop yang sudah Mimin review dan sekarang itu udah bisa di-sweb teman-teman kabarnya udah bisa di-sweb dan mari kita coba ya apakah bisa atau enggak teman-teman nah bagi kalian yang belum tahu gitu ya projek Airtrop yang mana Mimin bakal tampilin di layar yang Mimin upload dimakai thumbnail kayak gini gitu nah bagi kalian yang ngegarap gitu dan rajin jalanin taks per menit itu kan per menit dapet 1 dolaran gitu ya untuk taksnya gitu nah sekarang itu udah bisa di-sweb cuman disini Mimin belum tahu makanya Mimin mau ngebuktiin apakah udah beneran bisa di-sweb atau enggak gitu cuman pas Mimin cek itu emang di pancake swapnya itu udah listing teman-teman dan itu harganya itu berapa ya kalian cek sendiri aja nanti cuman untuk sekarang Mimin kalau misalnya beneran bisa gitu ya beneran bisa di-sweb Mimin dapet 30 dolaran dan itu lumayan sih ya moga aja beneran ya teman-teman nah buat kalian yang udah garap gitu kalian tonton sampai habis video ini biar kalian tahu gitu apakah bisa di-sweb atau enggak ya teman-teman nah pasti kalian familiar dengan yang namanya itu projek mana sih Violet Swap mana sabar guys disini Mimin masuk dulu ke ini ke TransWallet Mimin nah ini dia disini udah terdaftar atau listing di pancake swap ya teman-teman dan disini Mimin punya berapa nih 50 juta 500 juta oh ya 500 juta token FTC atau Violet Coin ya teman-teman dan ini Mimin hasil farming setiap menit 24 jam farming terus dan Alhamdulillahnya kabar baik disini udah listingnya cuman nggak tahu nih apakah udah bisa beneran di-sweb atau enggak teman-teman nah sebelumnya buat kalian yang mungkin ya disini ini Mimin pakai AirDrop ah sorry Wallet AirDrop yang khusus AirDrop di TransWallet ya dan disini ya rata-rata token ampas guys ya namanya juga ngegarap AirDrop gitu ya kadang ada yang dapet Anpass ada yang dapet cuan gitu ya ya moga aja ini beneran cuan tonton nah sebelum kalian nge-swap ke pancake swap nya kalian itu harus punya minimal eh beberapa token BNB ya minimal 5000 lah 5000 buat enable gitu buat enable disininya biar bisa nge-swap gitu tonton nah dan disini Mimin udah ini cuman disini nanggung banget harusnya 34 lah 34 dolar sebenarnya kemarin itu udah nyampe 40 guys 40 dolaran gitu ya dan disini Mimin cuman dapet 33 USD ya lumayan lah cuman kita coba ya kita coba apakah bisa di-swap atau enggak kita ya kita cek langsung nge-swap aja tonton dan disini kalau misalnya kita maxin gitu ya disini kita dapet 0,1 BNB dari garapan FTC atau violet coin ini tonton nah buat kalian yang udah ngegarap silahkan kalian cek aja kalian dapet berapa ya kalau misalnya disini Mimin dapet 33,94 dolar kita coba swipe aja langsung dan kita confirm swipe apakah bisa Hai disini kita approve bayar fee nya jadi minimal kalian harus punya BNB yang totalnya itu kira-kira 7000 ya setara dengan 7000 rupiah kita langsung aja apakah beneran bisa di-swap atau enggak guys waiting for confirm swipe nah Oh bisa guys Oh bisa 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 guys dan disini kita lihat beneran atau enggak wow alhamdulillah ya guys ya jadi prediksi Mimin bener project violet swipe ini membayar atau ada hasil lah cuman disini Mimin eh langsung swipe aja karena apa ya pertama Mimin disini lagi krisis keuangan gitu sana sini minus jadi ya langsung nge-swap aja lah takutnya ngedam ya ya walaupun padahal ya eh prediksi Mimin itu masih bisa naik lagi gitu karena kan disini kayak masih awal-awal ini ya listing gitu listingnya tuh kemarin tonton dan disini tanggal 13 Maret itu pas 12 Maret itu listing dipengkek swipe cuman ya Mimin langsung ini aja lah soalnya Mimin ada pengen beli beberapa barang gitu ya guys ya sama top up ML lagi ngincer ini guys apa skin Gojo Satoru itu yang skin Shafir itu habis berapa DM gak dapet-dapet cok dapetnya malah skin yang lain gitu eh dan ini kemarin itu di ML itu kan ada event ini ya event dapet tiket top up modal beberapa ratus ribu dan itu Mimin mau memakai itu guys salah satunya ya mungkin itu aja dan disini projectnya ini project violet swipe ini menghasilkan ya jadi buat kalian yang sudah garap violet swipe cek langsung aja tonton dan ini beneran ngebayar guys wah lumayan ya kan cuan 500 ribu dari violet swipe hmm oke itu aja tunggu informasi terbaru terkait airdrop lainnya di next video ya karena ada beberapa info penting juga yang Mimin bakalan kasih tau di next video karena project-project sebelumnya pun ada kabar bagus dan semoga aja itu pun bisa sukses ya bisa sukses cuan sama kayak violet swipe ini dan itu aja dari Mimin semoga info ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video teman-teman teman-teman teman-teman